Buat bonsai yang kecil-kecil ya Ruasnya yang cukup pendek seperti ini Ruas yang cukup panjang ya Disini nih Nah atas disini Nah itu, ini bahannya cukup bagus teman-teman Halo sahabat BMC Oke di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Terutama tentang pohon sancang Jadi disini saya punya pengalaman yang cukup Apa ya, mengecewakan istilahnya Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya ini Biar teman-teman yang suka berproses Terutama bahan sancang Agar tidak mengalami seperti yang saya alami ya Jadi saya akan membagikan pengalaman saya dalam berproses ya Kebetulan disini saya tadi sedang memotong bahan sancang Yang sudah sekitar 2 kali ya 2 kali pemotongan ini Dalam 1 bulan setengah ini 2 kali pemotongan teman-teman Jadi buat pemula ini sangat hal yang sangat penting ya Semoga bisa menjadi pengalaman ya Pengalaman saya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua Oke kita cek bahannya ya Oke nah ini dia teman-teman bahannya Oke ya Dan ini Bahannya ini sudah saya potong sampai 2 kali ya Jadi Pengalaman teman-teman Banyak cerita dari teman-teman Begitu juga saya juga pernah mengalami Disini kalau sancang ya Terutama bahan sancang Biasanya kalau sudah subur Dipotong dengan tanpa mata tunas pun Bisa tumbuh Tunas ya Seperti itu Jadi saya juga pernah mengalami seperti itu Ada yang mau tumbuh ada yang tidak Nah kenyataannya disini Sancang saya ini tidak mau tumbuh teman-teman Jadi ini video waktu saya pemotongan ya Sekitar 1 bulan setengah yang lalu Nah ini dia Videonya Terus Saya potong Itu lebih tinggi teman-teman Karena konsepnya untuk small Nah jadi Tidak mau tumbuh tunas teman-teman Bahkan mengering Jangankan mau tumbuh tunas ya Justru mengering di bagian ujungnya Nah kalau ini sudah saya potong tadi Dan tidak mau tumbuh tunas Dan akhirnya mengering sekitar 1 cm Jadi saya potong lagi Dan kemungkinan ini Saya akan tunggu beberapa minggu ya Atau 2 mingguan lah Kalau tidak mau tumbuh tunas Terpaksa saya akan lakukan sambung sisip disini Nah kuncinya disini kita Dalam pemilihan bibit atau bahan ya teman-teman Jadi teman-teman perhatikan Jadi saya akan membagikan tips Cara memilih bahan ya Yang benar Jadi biar tidak merepotkan Untuk kita dalam berproses ke depannya Jadi kita bisa lebih cepat Mungkin mendapatkan hasil ya Oke kita lanjut dalam pemilihan bahan ya Karena disini saya juga akan Memilih bahan-bahan Untuk buat bonsai yang mini-mini Atau kecil-kecil Oke teman-teman Disini sudah ada bahan Apa ya Bahan sancang ya Yang Yang mana Untuk kondisi Mata tunasnya ini Sungguh sangat rapat sekali Nah ini Bahan-bahan seperti ini Teman-teman bisa pilih ya Jadi jarak Ruasnya ini tuh Sangat-sangat pendek sekali ya Coba kita fokuskan dulu Nah udah Nah ini teman-teman Ini gak ada 2 cm ya Sekitar 1 cm setengah Dari jarak Mata tunas ini Sama yang di atasnya ini Ini sangat pendek sekali Oke kita lihat yang lain ya Bisa lebih Mungkin lebih Jelas Nah disini Sudah sangat banyak sekali Teman-teman Bahan-bahan Atau bibit-bibit sancang ya Nah kalau sekarang sih Saya akan memilih Bahan yang kecil-kecil ya Misalnya Yang saya buat sekarang itu Bahan kecil-kecil Yang los pucuk teman-teman Nah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa memilih Bahan yang Misalnya mau buat bonsai Yang kecil-kecil ya Teman-teman bisa pilih Ruasnya yang cukup pendek Seperti ini Jadi Teman-teman bisa cangkok disini Tetapi Tidak Mesti harus yang ruas pendek ya Teman-teman Jadi Bisa dengan cara Seperti ini Nah ini Saya contohkan dengan Ruas yang cukup Panjang ya Jadi seandainya teman-teman Mau memakai Mata tunas yang ini Yang ini ya Jadi Ini kan jaraknya kan Cukup panjang ya Sekitar 5 sentian ini Jadi kalau teman-teman Mau targetnya Membuat mame Teman-teman kan harus Mencangkok itu Dari 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 Percabangan Nantinya ini Sekitar Untuk Batang utamanya Kan sekitar 3 sentian ya 3 senti Atau 2 senti Nah teman-teman bisa Cangkok disini nih Nah Kasih jarak Dari mata tunas ini 2 senti Atau 3 senti ya Kalau untuk mame Tapi kalau untuk situ Bisa 1 senti Sampai 1 setengah senti Jadi seperti itu Teman-teman Nah untuk selanjutnya Nanti kan kita Setelah ini tumbuh tunas kan Seandainya sudah subur Nanti kita Press disini Nah itu baru kita Pikirkan untuk Selanjutnya Nah beda lagi dengan Yang sudah ada cabang ya Teman-teman Oke kita coba Lihat Nah seandainya Seperti ini teman-teman Teman-teman yang sudah Ada cabang ya ini Ini sudah ada cabang 1 2 Ini sudah ada cabangnya Kenapa saya bilang demikian Karena Seperti yang di awal Saya bilang Kita harus Teliti ya Dalam memilih Bahan atau bibit ya Jadi Ini bahannya cukup Bagus teman-teman Ini cuma teman-teman Lihat Mata tunasnya ada Di bawah dan di atas Dan begitu juga disini Jadi Kita cangkok disini Teman-teman Kita cangkoknya disini Ini kan dibuang nih Ini ke atas Ini dibuang Terus mata tunasnya Yang sini tuh Bisa tumbuh ke atas Ini Ini bisa jadi cabang kedua Dan ini untuk cabang pertamanya Ini sudah Sudah bagus teman-teman Nah Seperti ini Jadi mata tunasnya Ini ada di bawah Ini bisa buat Cabang kedua Ini otomatis Ini posisinya Pasti di atas Ini mata tunasnya Nanti ini bisa dipakai Terusan teman-teman Terusan alur Mahkotanya Nanti Nanti seperti Nah nanti Tumbuhnya Bisa seperti ini Teman-teman Nah disini Oke Seperti itu Jadi kita sudah Mendapat Bahan Atau Yang gerakannya Bagus ya Nah seperti itu Teman-teman Jadi kita Cangkok disini Kita cangkok disini Nanti ini kita buang Kita pakai yang ini Sama yang ini Nah oke Sahabat BMC Semoga Bisa Bermanfaat ya Apa yang saya Sudah bagikan tadi Semoga bisa Menginspirasi Teman-teman semua Dan Jangan lupa Semangat terus berkarya Berkarya seni bonsai Salam BMC Bonsai Mania Channel Jangan lupa Bersama Dan Jangan lupa Jangan lupa Keh Jangan atau Jangan lupa Keh Jangan lupa